Kembali lagi di Bulutin Anews Malang Pemirsa, bagi Anda para pengguna jalan selalu waspada dan jangan sampai mengemudi dalam kondisi mengantuk. Akibat mengantuk, sopir minibus hilang kendali hingga mobil terperosok ke Sungai Kalimalang, Bekas di Jawa Parat. Akibatnya dua korban tewas di lokasi, termasuk seorang balita yang jasadnya baru ditemukan setelah tujuh jam pencarian. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Taganat Kota Bekasi mencari satu korban mobil terjun ke Sungai Kalimalang. Setelah melakukan pencarian selama tujuh jam, Nabila, salah satu penumpang mobil ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad bocah tiga tahun tersebut ditemukan di pintu air di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, sejauh satu setengah kilometer dari lokasi kejadian. Guna kepentingan visu, jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Kota Bekasi. Baru 500 meter di depan. 500 meter ya, dari PKP awal ya? Dari titik 0 sini, sudah 500 meter. Belum ada... Belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Masih pencarian masih belakang. Sebelumnya, mobil minibus yang melaju di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi terperosok ke dalam sungai akibat supir mengantung. Dalam peristiwa tersebut, dua korban selamat dan dua korban lainnya tewas di lokasi kejadian. Dari Bekasi, Jawa Barat. Rahmat Hidayat, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!